Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan saya pastikan ini akan sangat ngebantu kamunya Yaitu ada 10 ciri-ciri pria cuek Tapi sayang banget sama kamu Dia cuek Kelihatannya gak suka Tapi sebenarnya dia sayang banget sama kamu Saya berharap apa yang saya bagikan ini Ngebantu teman-teman cewek supaya pekah Supaya tajam menilai Karena seringkali terjadi Ternyata sama-sama suka cewek Suka sama si cowok ini Si cowok ini suka sama si cewek ini Tapi karena tidak pekah Tidak bisa menilai Ya mereka gak jadi sepasang kekasih Jadi saya berharap Sekali lagi Apa yang saya bagikan ini Ngebantu teman-teman cewek supaya pekah Berikut Ada 10 ciri-ciri pria cuek Tapi sayang banget sama kamu Yang pertama Bukti dia sayang banget sama kamu adalah Dia ingat Dan mengetahui Hal-hal kecil Tentang kamu Yang mungkin Kamu sendiri gak ingat Atau gak tau Nah muncul pertanyaan Dari mana dia tau Dari mana dia tau Bahkan sampai hal-hal kecil Tentang kamu Secara detail Dia bisa cari tau Lewat sosial mediamu Apa yang kamu post di sosial media Apa yang kamu share Dia pelajari Oh ternyata kamu suka ini Suka ini Suka ini Oh kamu gak suka ini Oh kamu benci yang ini Dia pelajari Atau kemudian Dia tanya dari teman-temanmu Apa yang menjadi kesukaanmu Apa yang tidak kamu suka Apa yang membuat kamu jengkel Dia tanya Pokoknya dia cari tau Tentang kamunya Atau dia mengingat Apa yang pernah kamu sampaikan Apa yang pernah kamu ceritakan Dia ingat Kenapa dia ingat Karena Dia sayang banget sama kamu Jadi yang pertama Dia ingat Hal-hal kecil Yang berkaitan tentangmu Secara detail Itu yang pertama Yang kedua Dia sangat-sangat tertarik Tentang kehidupanmu Apapun yang berkaitan dengan kamu Keluargamu Pekerjaanmu Hobimu Temanmu Apa saja yang berhubungan dengan kamu Dia sangat-sangat tertarik Artinya apa Dia banyak bertanya tentang kamu Banyak mencari tau tentang kamu Apa yang menjadi hobimu Kesukaanmu Apa yang menjadi cita-citamu Dia banyak bertanya Bertanya langsung sama kamu Atau bertanya langsung sama teman-teman kamu Dia-dia-dia tertarik banget Seputar kehidupanmu Nah ini tanda bahwa dia suka banget sama kamu Kalau gak suka Ngapain dia tanya-tanya Ngapain dia cari tau Ngapain Orang gak suka Tapi kalau dia cinta banget Oh dia cari Itu So itu yang kedua Yang ketiga Bahasa tubuhnya terlihat jelas suka sama kamu Saya beritahu ya Sependiam-diamnya pria Secuek-cueknya pria Sedingin-dinginnya dia Pasti akan kelihatan dari bahasa tubuhnya Kalau dia suka atau sayang sama kamu Dari mana kita lihat Yang pertama Mukanya bisa memerah Dia bisa grogi Gemeter Atau dia ngomong terbatas-batas Atau dia kayak Telapak tangannya keringatan Lalu kemudian Dia fokus dengerin kamu Dia-dia Dia gak main handphone Nah tadinya sama teman-temannya Dia santai banget Relax banget Tapi begitu sama kamu Dia grogi Kalau gak Suka Gak mungkin kayak gitu Dan setiap kali ketemu Dia mesti begitu Bahasa tubuhnya Atau yang lebih jelas Dia suka menatap kamu Dia tatap kamu dengan senyuman Dengan-dengan wajah yang bahagia Itu kan jelas bahasa tubuhnya Itu yang ketiga Yang keempat Dia senang menghabiskan waktu bersama kamu Jadi contoh Kalau kalian ketemu Ngobrol berapa jam It's okay sama dia Atau lewat telepon deh Berapa kali Telepon Berapa jam Atau nge-chat Berapa lama Dia-dia It's okay Gak jadi masalah Dia senang banget Mau satu jam Dua jam Dia senang Atau bahkan Sampai tengah malam pun Dia senang Dia gak terganggu Justru dia bahagia Nah Kalau kayak gitu Ya udah pastilah Dia ada hati ke kamu Itu Itu yang Keempat Nah kemudian yang kelima Adalah dia protektif Padamu Artinya Dia coba Lindungin kamu Kamu Udah Udah nyampe rumah Apa belum Kamu jam berapa kerja Terus Siapa yang jemput Terus Siapa yang antar Dia-dia coba Monitoring Itu semua Tujuannya untuk Protect Untuk lindungin kamu Nah Ngapain dia lakukan Kayak gitu Sedetail itu Sesegitunya Kalau dia gak ada hati Ke kamu So Dia protektif Padamu Dia tanya Secara detail Siapa yang mengantar Siapa tadi yang jemput Jam berapa pulang Segala macam Karena dia coba Lindungin kamu Itu 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 yang kelima Nah kemudian yang keenam Kamu Termasuk Prioritas Dianya Kamu adalah Prioritasnya Artinya apa Dibandingkan Hobinya Dia akan lebih Pilih kamu Dibandingkan Pertemanannya Dia akan lebih Pilih kamu Bukan berarti Dia mengabaikan Hobinya Bukan berarti Dia mengabaikan Pertemanannya Enggak Tapi kalau disuruh Pilih Antara hobinya Dengan kamu Dia akan pilih kamu Disuruh pilih Nongkrong dengan Teman-temannya Daripada ketemu kamu Dia akan pilih ketemu kamu Karena apa Kamu Prioritasnya Bahkan Sesibu Apapun dia Begitu Kamu chat Begitu Kamu Telepon Segera dia balas Segera dia Angkat Teleponmu Why Karena kamu Prioritasnya Itu Itu Yang Ke enam Yang ketujuh Dia Memperlakukanmu Berbeda Dengan Kebanyakan Orang Kalau orang lain Lambat dia balas Chatnya Kalau orang lain Lambat dia angkat Teleponnya Atau mungkin Kalau orang lain Sekalipun dia balas Chatnya Sekedarnya Tapi kalau kamu Berbeda Kamu spesial Begitu kamu udah Chat langsung Dia balas Begitu kamu udah Telepon langsung Dia angkat Bahkan Ketika kamu Chat Dia balas Panjang lebar Karena apa Memang kamu spesial Perlakuan dia Sama kamu spesial Karena apa Dia sayang banget Sama kamu Itu Yang ketujuh Nah kemudian Yang kedelapan Adalah Kamu Karena dia sayang Banget sama kamu Cinta banget Sama kamu Kamu itu Ada dalam Planning dia Apa artinya Kamu ada dalam Rencana Masa depan dia Dia merancangkan Lima tahun Lima tahun lagi Atau dua tahun Lagi akan Menikah Tabungannya Pekerjaannya Persiapannya Semua Dia rancang Dan Dia rancang Bersama dengan Kamu Artinya Yang dia pikirkan Nanti di masa depan Itu Yang dia rancangkan Itu adalah Bersama kamu Itu tandanya Bahwa dia sayang Banget sama kamu Dari mana Dari mana kamu Tahu Ya bisa saja Dia cerita Atau bisa saja Dia kasih kode-kode Tertentu Bahwa kamu lah Orangnya Itu Itu Yang kedelapan Nah kemudian Yang kesembilan Adalah Si Si cowok Cuek ini Dia Dia semangat Banget Dia Dia Antusias Banget Komunikasi Chat Telepon Atau Video call Atau Ketemu kamu Dia Antusias Dia semangat Banget Gak pernah Kamu lihat Waktu kalian chat Dia malas-malasan Gak pernah Kamu lihat Waktu kalian Teleponan Dia malas-malasan Atau video call Dia malas-malasan Gak pernah Kamu lihat Setiap kali kalian Ketemu Dia gak pernah Malas-malasan Dia selalu Antusias Dia selalu Bersemangat Kenapa? Karena dia Ada hati ke kamu Kenapa? Karena dia sayang Banget sama kamu Itu Yang Kesembilan Dan yang terakhir Yang kesepuluh Ciri-ciri Pria Cuek Tapi Sayang banget Sama kamu Yang kesepuluh Adalah Dia senang Membantu Menolong Kamunya Setiap kali kamu Minta Bantu Dia senang Membantumu Setiap kali dia Minta tolong Kamu Kamu senang Setiap kali kamu Minta tolong Dia senang Menolong kamu Bahkan Tanpa kamu Minta pun Dia menolong Dan membantumu Dia berkorban Dan dia berkorban Sedemikian rupa Untuk Kamunya Dan dia lakukan itu Tidak dengan Sungut-sungut Dia lakukan itu Dengan rasa Bahagia Dia bahagia Membantumu Dia bahagia Menolongmu Dia senang Banget Karena apa? Karena dia sayang Banget sama kamu Dan saya berharap Teman-teman Cewek Bisa menilai ini Sehingga Engkau tidak Salah paham Dengan Sikap Ceweknya Dan saya berharap Kalian menjadi Pasangan yang terbaik Jadi teladan Bagi banyak orang Dan Ini yang boleh Saya bagikan Tetap semangat Tetap antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you